Lipstick atau pewarna bibir yang biasa digunakan oleh wanita Sekarang ini mungkin menjadi peralatan makeup wajib bagi wanita untuk mempercantik penampilan dan juga berguna untuk menyamarkan wajah yang terlihat kusam ataupun pucat Penggunaan pewarna bibir ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun tentu pewarna bibir zaman dulu belum berbentuk menyerupai lipstick sekarang yang kita kenal Bentuk lipstick dengan tabung putar seperti yang kita kenal mulai diproduksi pada tahun 1915 oleh Maury Levy dan diproduksi massal pada tahun 1923 Lipstick yang digunakan di bibir ini tentu harus aman dari zat berbahaya karena memungkinkan tertelan saat makan, minum, atau saat memperbaiki penampilan Lalu, bagaimana proses pembuatan lipstick modern dan bahan apa saja yang digunakan Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses produksi lipstick Kat Rai Terima kasih telah menonton! Lipstick modern hadir dalam wadah yang juga berfungsi sebagai aplikator Dan juga tersedia dalam banyak varian warna sesuai mood dan selera para wanita Untuk menggunakannya, Anda cukup memutar sticknya dan mengaplikasikan warna untuk membuat bibir yang kusam terlihat indah Secara garis besar, bahan lipstick terdiri dari lilin, pigment warna dan pelembab Kegiatan ini dimulai ketika seorang pekerja menimbang semua bahan sesuai dengan formula Takaran dan bahan campuran lain di luar tiga bahan utama menjadi rahasia perusahaan Setelah semua bahan disiapkan, pekerja kemudian akan mencampurkannya di keto untuk diaduk Pekerja akan menambahkan gel nabati yang dikenal sebagai inaudible Bahan ini akan bertindak sebagai pelembut kulit dan juga memungkinkan lipstick diaplikasikan dengan lancar Sedangkan bahan lilin yang berbeda akan memberikan lipstick kilauan tertentu pada pengaplikasikannya Sementara itu, pekerja lain menyiapkan sejumlah pigment menggunakan pewarna oksida besi yang berbeda-beda Untuk mencampurkannya dengan rata, seorang pekerja akan menggilingnya ke roll Yang menggiling partikel pigment sambil menggulungnya menjadi bentuk lembaran Pekerja setidaknya mengulangi kegiatan ini tiga kali untuk melewati roll sehingga pigment sepenuhnya tercampur Kemudian pigment warna ini akan dicampurkan dengan bahan dasar lainnya dan dipanaskan pada suhu tertentu Sehingga semuanya tercampur dan mengental menjadi lembut Setelah konsisten bahan yang tepat, waktunya untuk dicetak menjadi lipstick Proses selanjutnya, pekerja akan menuangkan cairan lipstick ke dalam mesin pengisi Sistem pengisian ini juga memiliki mixer yang menjaga konsistensi bahan tetap lembut Mesin akan mengisi secara otomatis ke dalam cetakan silikon yang akan berjalan di bawah nozzle Setelah cetakan diisi, cetakan akan berjalan ke ruang temperatur untuk pengerasan Cetakan akan diberi sinar ultraviolet sehingga lipstick akan mengeras dan menyusut Setelah lipstick mengeras, cetakan ini akan berjalan menuju ke mesin selanjutnya Di sini, mesin akan memasukkan lipstick ke wadah lipstick yang sudah disiapkan Kemudian, lipstick akan dimasukkan secara manual oleh pekerja dan menutupnya Di beberapa pabrik, proses menarik lipstick masuk ke wadah ini juga dilakukan oleh mesin Yang selanjutnya, seorang pekerja mengaplikasikan tutup lipstick dan mengeluarkannya dari mesin Pada tahap ini, proses pembuatan produksi lipstick sudah selesai Sebuah lipstick yang baik harus memenuhi titik leleh yang ditentukan Hal ini penting karena perusahaan tidak ingin lipstick Anda mencair pada hari yang cukup panas Sehingga beberapa perusahaan akan melakukan pemeriksaan sampling test Kepada produk lipstick untuk mengecek titik leleh lipstick pada angka yang sudah ditentukan Setelah semuanya sesuai rencana, lipstick ini akan didistribusikan ke seluruh pelanggan di dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!